Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala tempat itu bukanlah tempat yang jauh tempat itu bukanlah tempat yang mahal bukanlah tempat yang elit jika dipandang di dunia akan tetapi jauh lebih elit lebih daripada bintang lima hotel bintang lima pun ketahuilah tempat itu adalah masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat yang sangat mulia tidak ada tempat yang paling mulia kecuali masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi banyak dari saudara-saudara kita bahkan kita mungkin melampiaskan kegundahan kita melampiaskan kejenuhan kita mengharungi hidup di dunia ini di tempat-tempat yang tidak diridui Allah subhanahu wa ta'ala bukankah sebagaimana sabdanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menjanjikan kepada kita yang cinta terhadap masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hatinya menjadikan hatinya ini untuk terpaut dalam masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudhimu allahu fi dhillihi yawmala dhillah ila dhilluhu kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabatun ada tujuh golongan yang nanti akan mendapatkan naungannya Allah subhanahu wa ta'ala dimana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya Rasul sebutkan ar-rojulun yaitu rojulun seseorang seseorang yang hatinya selalu terikat terpaut dengan masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat ini tempat yang mulia menjadikan tempat ini menjadi dambaan hatinya yang selalu terngiang-ngiang untuk kembali untuk menuju kepadanya yaitu masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala banyak dari kita lupa dimana tempat yang mulia favorit kita dekat dengan kita bahkan kita senantiasa diseru untuk semuanya menuju ke tempat itu agar tetapi seolah-olah kita tidak temukan tempat dimana tempat kita bisa menyandarkan hati kita bisa mengistirahatkan selamua penak keluh kesah atau beban hidup kita akan tetapi di tempat itulah di masjid Allah dan nanti kita akan mendapatkan naungannya Allah subhanahu wa ta'ala dimana takkala matahari didekatkan di atas kita kemudian kita dalam keadaan tidak berbusana dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki akan tetapi dimana orang-orang bercucurkan dengan keringat-keringat mereka maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan naungan dimana tidak akan Allah berikan kecuali hamba-hamba yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya adalah ar-rajulu seseorang yang di dalam hatinya adalah yaitu terpaut dalam masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala dan bukti bahwa kita terpaut hati kita terpaut dalam masjidnya Allah tadkala nanti tadkala dimana orang-orang sudah mulai lupa dengan masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang mulai enggan mulai tersibukan oleh dunia mereka mulai tersibukan dengan lebaran mereka tadkala mereka lebaran masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala semakin semakin lama semakin ditinggalkan kembali lagi seperti asalnya tidak ada penghuni masjid-masjid tadkala diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka sibuk dengan lebaran mereka mereka sibuk dengan tamu-tamu mereka mereka sibuk dengan urusan-urusan mereka karena dianggap telah usai tugasnya pergi ke masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak ada muallak tidak ada terkaitan hatinya terhadap masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang subhanahu wa ta'ala dijadikan hati kita senantiasa terkait dalam masjidnya Allah kita makmurkan masjid-masjid Allah kita datangi tempat yang mulia yang menjadikan sandaran hati kita dan sehingga kita nanti diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh